Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, masih dalam pembahasan custom room di Poco X3 Pro, dan pada pembahasan room kali ini saya masih akan membahas custom room AOSP yang pastinya custom room ini sangat rekomendasi buat kalian coba. Oke, jadi untuk custom room-nya ini adalah Nusantara Project 5.8 Tangkuban Perahu yang berbasis Android 13 dengan patch keamanan yang dirilis pada tanggal 14 Mei 2023. Sedangkan untuk kernel bawaan pada custom room ini masih menggunakan kernel dari Perp. Dulu ketika saya mencoba custom room ini di versi 5.3 Tarumah Negara, terdapat masalah pada device saya setiap kali mau ganti kernel. Dan untuk sekarang di versi 5.8 Tangkuban Perahu ini masih terdapat hal yang sama, cuma untuk sekarang gak separah di versi 5.3. Ya, paling untuk yang sekarang ketika ada masalah saat saya coba pakai kernel Kangaruk R32ST, terdapat masalah pada bagian kamera Leica yang kadang gak bisa dibuka, ataupun kadang juga suka error seperti ini. Tapi anehnya ketika saya menggunakan kernel NGK untuk kamera Leica ini gak ada masalah seperti saat saya menggunakan kernel Kangaruk R32ST. Jadi untuk kamera Leica ketika menggunakan kernel NGK ini aman-aman aja gak ada masalah. Terus saya menemukan bug pada custom room ini. Cuma untuk bugnya ini menurut saya gak masalah sih, karena bugnya ini cuma terdapat pada bagian launchernya aja. Ketika kita mau lihat atau klik pada bagian pre-ram, jadi setiap kita mengklik bagian pre-ramnya ini, untuk launchernya ini akan ada bacaan NGK terus berhenti. Jadi selama saya menggunakan custom room ini, saya hanya menemukan bug pada bagian launcher ini dan juga pada bagian kernel tadi yang ketika kita menggunakan kernel Kangaruk, untuk kamera Leica gak bisa dibuka. Terus untuk pre-ram ketika tidak ada aplikasi yang dibuka pada custom room ini, untuk pre-ramnya ini masih berada di bawah 4GB-an saja. Sedangkan untuk yang lainnya seperti fitur, disini gak akan banyak yang akan saya bahas, karena disini harusnya kalian sudah pada tahu dengan fitur-fitur yang ada di custom room Nusantara ini, yang memiliki fitur yang cukup komplit untuk merubah beberapa tampilan. Salah satunya pada fitur yang paling saya sukai, yaitu pada custom room ini sudah bisa merubah gaya tampilan setting dengan 4 pilihan gaya. Terus bisa juga mengatur warna monet dengan perubahan pada bagian warna yang bisa diubah dengan beberapa pilihan tampilan. Dan yang paling penting disini sudah ada fitur untuk mengunlock FPS dalam game, penyimpanan unlimited pada Google Photo, kemudian untuk bagian game spacenya disini juga sudah ada. Cuma untuk fitur pada bagian dalam game spacenya ini masih biasa, gak ada fitur yang spesial, bahkan untuk tampilan game space di bagian dalam ketika main game pun masih biasa saja. Ya wajar saja sih untuk game space pada custom room OSP emang seperti ini. Terus pada ROM ini mungkin saya baru tahu, karena saya jarang juga memakai custom room ini. Jadi untuk Nusantara pada tampilan quick setting dalam keadaan landscape, untuk tampilan notifikasi dan icon pada quick setting ini terpisah jadi dua seperti ini. Untuk bagian ini menurut saya bagus sih, jadi lihatnya kayak keren gitu. Emang sih di MIUI juga mirip seperti ini. Tapi kalau di MIUI jika mau nampilin notifikasi harus di swipe dulu agar notifikasinya ini bisa tampil. Sedangkan disini gak perlu di swipe dulu karena akan langsung muncul notifikasi apabila sedang main game atau apapun dalam keadaan landscape untuk melihat notifikasi yang masuk di bagian quick setting ini ketika kita scroll. Jadi untuk Nusantara ini menurut saya adalah salah satu custom room yang terbaik. Custom room yang stabil, custom room yang minim bag, custom room yang fitur kustomisasinya cukup banyak dan juga custom room yang tidak terlalu fokus ke performa. Soalnya setiap kali saya mencoba Nusantara Project pada bagian performa gak seperti pada rumah OSP yang lain. Contohnya aja pada ROM yang saya pakai saat ini ketika saya tes pada Android 2 versi 9, skor yang dihasilkan bisa terbilang standar. Dan disini saya tes dengan dua kernel yang berbeda. Pada bagian kiri ini saya tes pakai kernel dari Kangrook R32ST dan pada bagian kanan pakai kernel NGK versi 3.3.0. Dan bisa dilihat untuk perbedaan selisih angkanya disini cukup beda jauh. Jadi betapa pentingnya peran kernel untuk merubah performa pada sebuah room atau custom room di HP Android. Jadi kalau hasil dari Kangrook ini lebih besar ya wajar aja karena kernel Kangrook versi ST itu setahu saya memang dipokuskan untuk gaming. Jadi skornya bisa lebih besar dari NGK. Terus untuk hasil wide live juga sama yang berada di sebelah kiri ini ketika saya tes saat pakai kernel Kangrook R32ST. Dan sebelah kanan pakai kernel NGK versi 3.3.0. Dan hasil skor dari wide live juga disini cukup beda jauh. Kemudian untuk tes gamenya seperti biasa saat saya tes pada game PUBG. Untuk game ini gameplaynya bisa dibilang stabil dengan grafik ternyaman saat saya tes di settingan smooth 90 fps. Dan untuk gameplay dengan settingan ini cukup nyaman. FPSnya stabil, frame dropnya jarang. Cuma sebenarnya untuk frame drop suka ada sih tapi untuk masalah frame drop ini jarang terjadi. Dan untuk FPSnya paling stabil di angka 80an fps ketika saya main PUBG pakai custom room nusantara ini. Lalu untuk Mobile Legends saat main di settingan grafik dan frame rate ultra aman sih. Cuma disini suka ada masalah yang terjadi ketika kita main sambil record yang akan mengalami penurunan fps seperti yang kalian lihat di fps meter. Tapi kalau main gak sambil record disini fpsnya bisa tembus ke 119 fps dengan cukup stabil. Dan itu saja sih masalah yang terjadi selama saya main game Mobile Legends pada custom room nusantara ini. Jadi untuk custom room nusantara versi 5.8 tangkuban perahu ini saya rasa lebih bagus dari custom room nusantara versi 5.3 terumah negara yang pernah saya coba beberapa bulan sebelumnya. Untuk nusantara versi yang ini sekarang banknya jadi minim. Custom roomnya jadi lebih stabil. Terus buat game sekarang performanya agak mendingan sih karena yang saya coba sekarang ketika saya tes sudah ada perubahan pada bagian kernelnya. Ditambah lagi pada custom room nusantara versi 5.8 tangkuban perahu ini sudah include MIUI camera Leicamon yang biasanya paling ditunggu adanya pada custom room base AOSP. Maka dari itu untuk pembahasan pada custom room kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom roomnya saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.